Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Mas Yudi Oficial Sebelum kali ini kita akan mencoba memplasing Mengeluarkan oli-oli yang mampet Karena ini tidak mau dingin Jadi setelah saya bongkar disini Ternyata banyak oli sekali di kompresor Kemungkinan yang sering itu di e-pub-nya sini Tipe ini untuk tipe politron untuk tipe kulkasnya Nah sering itu terjebak di e-pub-nya Di bagian freezer-nya Yang kondensor di luar sini Nah itu sering sekali Jadi membuat kulkas ini tidak dingin Tidak dimasalahkan karena bocor Tapi kulkas ini bermasalahnya oleh olinya Banyak oli yang menyebabkan kulkas ini tidak dingin Caranya yaitu Sebelumnya untuk pipa pengisian ini Nah ini sudah saya ganti dengan Saya last Kita ganti dengan mepel pengisian Nah ini untuk pipa pengisian preon Ini untuk pipa isapnya Pipa flashnya Pipa tekannya menuju kondensor Nah ini kembali Dia menekan ini Menuju pipa dari tadi Dari pipa flash Ini kondensor keluar masuk ke sini Menuju filter dryer ini Nah ini Nah ini masuk menuju ke kapiler Dan masuk lagi ke dalam Menuju ke evaporator Evaporator lagi keluar lewat pipa Kembali ini Nah ini yang menuju lagi ke compressor Dan semakin berputar Untuk sistem cara kerja Pendinginan kulkas ini Sama dengan mungkin Jenis-jenis pendingin yang lain Nah Untuk caranya yaitu Sebelumnya Ini saya potong Di bagian pipa hisapnya Nah ini saya potong Pipa hisapnya Nah ini yang Ini pipa Pipa yang dari arah Epap tadi Yang kembali tadi Yang menuju masuk Ini Pentilnya kita lepas Jadi angin juga bisa masuk Walaupun ini juga Bisa masuk dari sini Tapi ini biar tekanannya kencang Jadi dua-duanya ini Saya Lepas Kondisi open Ini juga tidak ada pentilnya Ini saya lepas ini pentilnya Nah ini Nah dengan cara Kondisi Iya sobat Ini sudah kita pasang ampernya Di posisi 0,5 Kondisinya Padahal disini tertera Di 0,75 Ini pada saat Running Kondisi normal Ada Di posisi Ada Prion Waktu kondisi nyala normal Waktu ada Prion Nah ini Pada saat kosongan ini Ter Jantum 0,5 Nah ini Nah sekarang caranya Langsung aja Ini kondisi running Kompesor kondisi nyala Berjalan Kita tekan yang arah Dari epap kembali Dari tadi kita tekan seperti ini Kita tekan sampai Dengan cara Kita tekan sekuat-kuatnya Agar Tekanan kuat Otomatis nanti oli Akan Mengikut keluar Kita tahan sekuat-kuatnya seperti ini Ya kita tahan Sampai Dengan jempol Kita tutup Sampai tidak kuat Nah Kondisinya Nah ini masih ada oli tipis-tipis Ini tadi jempat Sudah saya bersihkan Ini masih ada oli tipis-tipis Kita lakukan Cara ini Berulang-ulang Sampai bersih Karena kalau tidak bersih Lukas ini akan terjadi Buntu lagi Sehingga mungkin kita Mungkin Akan mengganggu Pekerjaan kita Otomatis akan Dua kali Nah kita lakukan Berulang-ulang Seperti ini Sampai bersih Tentunya kita Harus perlu Kesabaran Beratika Mengalami kasus Seperti ini Bahkan mungkin Apabila Sampai berapa kali Mungkin kondisi Kompresor Panas Kita bisa Istirahatkan lagi Istirahatkan lagi Sampai dia agak dingin Apabila Cara ini Baru kembali Sampai bersih Ini untuk bekasnya Yang sudah Keluar Ini tinggal sedikit Tapi tetap saya Lakukan pembersihan Karena untuk Meyakinkan Bahwa betul-betul Habis oli Yang Terjebak Di dalam Mungkin di kondisor Ataupun di EPUB-nya Demikian untuk Solusi Kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh